Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Amarahnya pun bangkit Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 pun seketika bangkit dan tak disangka luho yang lemah tiba-tiba mampu memukul bocah kekar itu, luho dan juga remaja lain pun juga tak menyangka luho bisa seperti ini dan kini remaja-remaja berandalan itu jelas jadi sangat marah dan mengeroyok luho tapi tubuh luho pun kini menjadi lemah seperti sedia kalah luho pun kini diajar habis-habisan oleh mereka tapi tiba-tiba saja si gurih pun datang dan menghentikan mereka disitu ia mengatakan kepada berandalan itu bahwa asura sejati hanya akan menantang asura yang lebih kuat darinya dan bukannya mengajar orang cacat seperti ini luho pun tak sedih mendengar perkataan si gurih itu tapi ia pun tak bisa apa-apa disitu ketika berandalan itu pun jadi kesal dan mereka berjanji akan membalas dendam kepada si gurih di upacara turnamen kedewasaan sementara kini luho pun mengaku kesal dengan ucapan si gurih yang mengatakan kalau ia cacat luho menganggap tulang di kakinya hanya rapuh dan lemah si gurih pun segera meminta maaf dan segera menolong luho untuk berdiri dan kini mereka pun duduk berdua sambil ngobrol disitu luho bercerita kalau para berandalan itu selalu menertawakannya dan jika luho tak melawannya maka luho berarti mengakui kalau dia adalah sampah asura si gurih pun disitu menyarankan agar lain kali luho menyerah saja agar ia tak dihajar oleh mereka mendengar hal itu luho pun jadi marah karena menurut apa yang dikatakan oleh kakaknya seorang asura tak boleh menyerah dan harus berjuang sampai akhir tapi si gurih pun memberikan penjelasan lagi kalau pertarungan bukanlah satu-satunya penilaian menurut si gurih para asura terlalu menuhankan pertarungan padahal ada kalanya kita harus memilih untuk menghindari pertarungan yang tidak perlu tapi tiba-tiba saja luho pun kini merasakan suatu luho pun merasakan ada seorang pembunuh yang datang ke suku mereka luho pun menjadi sangat panik si gurih pun disitu hanya keheranan melihat luho karena ia tak merasakan apa-apa dan tanpa pikir panjang luho pun segera bergegas berlari pulang ke sukunya dan benar saja waktu sudah petang luho dan si gurih pun telah sampai ke sukunya dan mereka mendapati kampungnya saat ini telah porak-poranda dan terbakar luho yang panik pun sambil berlari bertanya apakah ini adalah ulah para dewa ia pun segera bergegas menuju kakaknya dan benar saja kakak angkat cantiknya kini tertimpun oleh reruntuhan luho pun segera memeriksa kondisi kakaknya itu kakak luho yang bingsan pun kini mulai sadar ia pun seketika langsung panik dan menyuruh luho dan si gurih untuk segera pergi dari sini kakak luho pun dengan cepat menyaut pedang disitu dan ia pun lanjut mengatakan kalau seorang asura telah datang dia membunuh semua suku asura besicor dengan brutal tanpa alasan dan saat mereka belum selesai ngobrol tiba-tiba saja dan ternyata ledangan itu datang dari pertarungan kepala suku melawan asura yang asing yang telah kita semua ketahui di manhuanya ya kalau itu adalah luhur asura terkuat dengan panggilan tabu disitu kepala suku yang telah babak belur pun mulai akan mengerahkan seluruh kekuatan terkuatnya akan tetapi dengan cepat tabu pun mematahkan tangan kepala suku dan segera membunuhnya jelas hal itu membuat si gurih jadi kaget begitu pun dengan luho yang begitu kaget karena ia kini telah melihat orang yang mempunyai aura pembunuh yang sangat besar yang sebelumnya ia rasakan si gurih pun tanpa pikir panjang langsung menyerang tabu tapi hanya dengan sekali pukul si gurih pun tumbang dan tangannya putus tabu pun mulai mendekati luho tapi dengan cepat kakaknya pun segera melindungi luho tapi hanya dengan sekali pukul saja kakak luho pun kini terbunuh melihat kematian kakaknya itu amarah luho pun kini keluar jantungnya pun kini berdegup kencang dan terbakar dan luho pun kini memancarkan api tempur merah yang kuat dan sin lalu beralih di suatu tempat asing dimana tabu telah menyeret luho yang bingsan luho yang mulai sadar pun jelas jadi kaget tabu pun segera melemparkan luho dengan keras dan tabu disitu begitu kesal dengan luho yang katanya tidak berguna sama sekali luho yang berusaha untuk lari pun segera ditangkap tabu dan dengan kejamnya tabu pun mengeprek luho hingga tewas dan berdarah-darah sin lalu beralih saat ini luho tidur di suatu tempat lain lagi disitu ia pun mimpi buruk dengan melihat kejadian-kejadian mengerikan yang baru saja ia alami dimana orang-orang dekatnya dibantai di depan matanya dan saat terbangun luho pun langsung dikagetkan dengan seorang di depannya orang itu bernama jingyi dia merupakan saudara dari tabu ia pun lalu bercerita kalau tabu lah yang telah menculik luho kesini luho yang gugup pun segera mengatakan kalau tabu lah yang telah menghancurkan seluruh desanya dan membunuh semua keluarganya jingyi pun disitu segera meminta maaf kepada luho atas perbuatan tabu yang selalu bertindak sesuai keinginannya luho pun jadi bertanya mengapa tabu melakukan hal yang kejam seperti itu jingyi pun mengaku kalau ia telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan tabu tapi tetap saja tabu melakukan tindakan seperti itu luho pun masih merasa kebingungan dengan semua ini jingyi pun lalu mencoba menenangkan luho kalau luho tak perlu takut karena ia akan selalu membantu luho dan menjawab satu persatu semua keraguan-keraguan luho saat ini dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyium alur cerita kalian sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh